Bismillahirrahmanirrahim Peristiwa yang begitu besar dan begitu agung Sekitar 1344 tahun yang lalu Karena peristiwa hijrah ini Eh peristiwa Islam Iraj ini Kurang lebih 1-2 tahun Sebelum Rasulullah SAW hijrah Tepatnya pada tahun ke-10 Kenabian Di tahun kesedihan karena pada waktu itu Rasulullah SAW Ditinggal meninggal oleh Dua orang pendukung setianya Yakni istrinya Umul Mu'minin Khatijah bin Bihwailid dan juga Pamannya yakni Abu Qalib Dan itu juga terjadi Di tahun terakhir Setelah 3 tahun Pemboikotan kaum Qurais terhadap Bani Hashim dan Bani Muqalib Dan ini Adalah peristiwa yang begitu agung Dimana Rasulullah Diperjalankan dari Masjid Al-Haram Kemudian Masjid Al-Aqsa dan juga Dimi'arajkan dari Masjid Al-Aqsa Menuju Sidratul Muntaha Untuk menerima perintah sholat Lima waktu Kali ini Kita membahas Kehebohan ya Yang Dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yakni Nadiem Makarim Dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Membuat Peta Jalan Pendidikan Nasional Tahun 2020 2035 Dimana Di Peta Jalan Pendidikan Nasional Kita tidak ada Perasa Agama Inilah yang kemudian disoroti oleh Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir Yang kemudian juga diprotes Oleh Salah satu anggota DPRMDR Yakni Dr. Al-Buzamil Yusuf Dari fraksi PKS Yang kemudian juga Akhirnya merembet Netizen juga mempertanyakan Bahkan termasuk Kemudian MUI pun berkomentar Dan ini juga Semakin menunjukkan Bahwa Sekulerisme Atau Memisahkan agama Dari kehidupan Yang memang Dari sejak awal Indonesia Merdeka Ya Yang dipilih memang sekuler Tentunya Dilihat dari apa? Dilihat dari Peran agama Yang semakin Dipinggirkan Apalagi di masa Orde lama Dimana kemudian Lebih condong kepada Sosialisme Bahkan kemudian Menggandeng PKI Yang merupakan Partai Komunis Terbesar ketiga Di dunia setelah China Uni Soviet Dan ini juga Menunjukkan bahwa Pemerintah Selalu menunjukkan Kebijakan-kebijakan Yang Anti Islam Jadi katakan Ini juga menunjukkan Berkali-kali Kemarin Setelah kemarin Ribu-ribu Tentang perpres Bidang usaha Penanaman modal Dimana salah satu Lampirannya Itu Membolehkan Investasi miras Pada empat daerah Namun kemudian Satu bulan Setelah Perpres itu Ditekan Tanggal 2 Februari Kemudian Setelah banyaknya Protes Banyak dari ulama Juga dari netizen Kemudian Dicabut kembali Dan sekarang Setelah Banyak muncul Kritik Dari mulai ulama UNMU Termasuk Anggota DPR Akhirnya Mendikbud Nadima Karim Mencabut Memrevisi Maksud saya Merevisi Peta Jalan Pendidikan Nasional Tahun 2020 2025 Ini menunjukkan Apa Ini menunjukkan Bahwa Sekulerisme Di negeri ini Benar-benar Nyata Dan bahkan Apa namanya Setelah Isu radikalisme Yang sering Diselamatkan Pada umat islam Sekarang Isu radikalisme Itu memang Sudah Senyap Namun Banyak juga Kemudian Timbul Kata-kata baru Yang dimabuk Agama Jadi Kalau Buzzer-buzzer Itu mengomentari Tweetnya Para ulama-ulama kita Mesti bilangnya Mabuk agama Dan juga Menyematkan Kata kadrun Dan sebagainya Ya mungkin Disini juga Dikomentar Kadrun Kemudian Kaun sakit hati Dan sebagainya Itu sudah biasa Bahkan Kita lihat kemarin Bagaimana nasib Seorang Haris Pertama Haris Pertama Seorang ketua KNPI Yang melaporkan Seorang Abu Janda Karena kasusnya Ketika dia Mentweet Bahwa Islam Itu agama Yang arogan Kemudian Tiba-tiba Di sebuah hotel Mewah Hotel Riscalton Dipecat Oleh Para Anggotanya Yang dipimpin Sidang plenonya Itu oleh Wakil Kepua umumnya Namun Kemudian Oleh Ketua DPP Bidang hukum Bahwa Rapat pleno Itu ilegal Karena tidak Menuhi Quorum Dimana Hanya 40-an Orang Yang berkumpul Kemudian Memecat Haris Pertama Padahal Jumlah Semua kepengurusan Seluruh Indonesia Itu 800 orang Makanya Kemudian Ketua di bidang Hukum ini Mengatakan Akan memecat Orang-orang yang rapat Pelayanan di hotel Riscalton Ini menunjukkan bahwa Orang yang Melaporkan Seorang buzzer Saja Bisa kemudian Hilang jabatannya Dan Ini semakin Membuktikan Bahwa Buzer-buzer Sekelas Abu Janda Deni Siregar Adi Armando Dan yang lain sebagainya Itu tidak akan Tersentuh oleh hukum Faktanya Dengan adanya Surat edaran Kapolri Tentang UITE Dia bisa lolos Makanya kemarin Ya lucu juga Ketika Ada yang Melaporkan Tentang Kerumunan Presiden di NTT Karena Hari ini Ya itu Hanya sebagai Alat gebuk Saja Kerumunan itu Dan Kerumunan itu Dianggap kerumunan Tergantung Siapa Yang Membuat kerumunan itu Kalau yang membuat Kerumunan itu Ulama Yang oposisi Yang sering mengkritik rezim Atau orang-orang yang mengkritik rezim Pasti ditangkap Pasti akan dimintai pertanyaan Di kantor kepolisian Tapi kalau yang berkerumunan itu Bisa dikatakan Orang dekat rezim Bahkan rezim sendiri Maka bisa dianggap spontanitas Atau dianggap lain-lain Sebagainya Kita lihat bagaimana kemarin KLB Tanggal 5 Maret ya 5 Maret Di Idali Serdang Sumatera Utara KLB Yang kemudian Menghasilkan Muldoko Sebagai Ketua Umum Demokrat Versi KLB Yang disebut abal-abal Dan inkonstitusional Faktanya Walaupun tak mendapatkan Izin dari Koldas Tempat Koldas atau Koldas Tempat Nyatanya bisa jalan Dengan aman Di hotel Dan yang kumpul Lebih dari seribu orang Menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Siapa yang berkerumun Jadi kerumunan itu Akan dianggap kriminal Melihat siapa yang membuat Kerumunan itu Dan kita juga lihat Hari ini Tentang Sebalik lagi kemasalah pendidikan Ini juga menunjukkan Apalagi ada isu Pendidikan agama Akan dihapus Dan diganti Pendidikan Karakter dan akhlak Kata ya Kemudian dan akhlak Ini menunjukkan Bahwa Sekularisme Itu semakin Menguncak Sekular Orang-orang sekuler Yang ada itu Semakin menunjukkan Mentaringnya Di rezim hari ini Dan Ini juga semakin menunjukkan Bahwa Dari hari ini Ketika kita berharap Itu Islam itu akan Dilihat Kemudian akan Dimuliakan oleh rezim Itu seolah-olah mustahil Karena rezim Rezim hari ini adalah Rezim Kumpulan orang-orang sekuler Dan Ini sudah ditunjukkan Dari Statement-statementnya Dari kebijakan-kebijakannya Dan ini akan terus berlanjut Bahkan Untuk melakukan kekuasaan Jadi Ketika kita berharap Ya Perubahan Dari dalam Termasuk dari DPR sendiri pun Agak susah Tapi faktanya Ya Sistem hari ini Memang sistem sekuler Sistem yang Diajakan untuk Memilih orang-orang sekuler Untuk berkuasa Ya Demikianlah Komentar hari ini Semoga kawan-kawan Membatuk Tetap dalam keadaan Satu alafiat Demikian Tetap stay Tentu membatuk Jangan lupa like Comment and subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh